Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon pasangan Harno, Bayu Andrianto Demikian disampaikan dalam sidang putusan perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 Yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya Di ruang sidang pelunuh MK pada selasa 16 Februari 2021 Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Karena jumlah perbedaan suara antara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dikalikan 427.973 suara atau total suara sah, yakni 4.230 suara Sementara perolehan suara pemohon adalah 208.736 suara Sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 214.237 suara Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 214.237 suara Dikurangi 208.736 suara, yakni 5.501 atau 1,3% Atau lebih dari 4.230 suara Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut Sehingga permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum Sebelumnya, pemohon mendalikan menemukan pemilih pindahan Yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5KWK Selain itu, pemohon menemukan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan